Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa-apa semuanya semoga semuanya dalam keadaan sifat rakyat Oke kali ini saya membuat konten khusus buat bapak ibu guru yaitu mengenai membahas post-test modul tiga Merdeka belajar ya langsung saja ini kepada topik mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh langsung ke websitenya klik Merdeka mengajar merdeka mengajar mengajar enter lalu ini yang guru.mndikut.go.id klik ini nampilannya ya eh yeser yang paling paling ini pelatihan mandiri pada latihan mandiri lihat latihan mandiri kita klik ini kerjakan post-test ya kebetulan yang modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ini saya sudah menonton melihatnya mempelajarinya yaitu ada wkodrat murid dan ikon bagai materinya dan satu test kita langsung saja kita klik post-test Oh ya lupa mohon perhatian kalau ini belum hijau post-testnya belum bisa dikerjakan makanya usahakan mengerjakan modulnya dulu kita klik post-test nah mulai mengerjakan post-test Oke nomor satu menurut iajar Dewantara kudrat keadaan terdiri dari jawabannya adalah kudrat alam dan kudrat zaman selanjutnya nomor dua apa saja yang sangat diputuhkan murid untuk membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kudratnya jawabannya adalah peran guru sebagai fasilitator dan pembelajaran konteks 1 ini kita klik yang C ini ya selanjutnya budayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau manusia merupakan penjelasan konvergen ya jadi jawabannya konvergen C ini saat ini guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid lalu apa yang dapat tidak bukan guru yaitu guru dapat berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar di sekitar murid Oke selanjutnya selain peran guru sebagai penghubung hal berikut ini juga dibutuhkan murid untuk membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kudratnya yaitu pembelajaran konteks tua selanjutnya nomor 6 murid sebagai individu yang unik sejatinya mendapatkan tuntunan yang sesuai dengan tuntunan masa depan selanjutnya berikut ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki pendidik terkait potensi yang ada pada setiap murid jawabannya adalah kepekaan dalam mengidentifikasi potensi yang ada pada setiap murid 8 pedukit ini adalah contoh kegiatan yang tepat dalam merespon keunikan potensi yang ada di dalam setiap murid jawabannya yaitu B memberikan ruang untuk mengembangkan keunikan potensi 9 salah satu prinsip dalam melakukan perubahan berkaitan dengan kemajuan kebudayaan yang dilakukan secara berkesenambungan dan terus-menerus prinsip tersebut adalah A continue 10 berikut adalah manfaat pembelajar sepanjang hayat yang dapat dimiliki kecuali hidup dengan minimalis dan secukupnya kita cek ulang jawaban ya siapa tahu ada yang keliru oke ya kalau sudah yakin semua jawaban benar kita kumpulkan ya luar biasa pemahaman anda sangat baik modul ini telah berhasil anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat selanjutnya mari kita pelajari modul pelatihan yang lain terus meningkatkan kompetensi anda sampai disini dulu perjumpaan kita nanti kita bahas modul yang selanjutnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati